Amsal 31 ayat 1-9 Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan Dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan Raja-Raja Tidaklah pantas bagi Raja Hai Lemuel Tidaklah pantas bagi Raja meminum anggur Ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan Dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa Dan anggur itu kepada yang susah hati Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya Dan tidak lagi mengingat kesusahannya Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu Untuk hak semua orang yang merana Bukalah mulutmu Ambillah keputusan secara adil Dan berikanlah kepada yang tertindas Dan yang miskin hak mereka Amsal 31 Ayat 10 sampai dengan 31 Puji-pujian untuk istri yang cakep Istri yang cakep Siapakah akan mendapatkannya Ia lebih berharga Daripada permata Hati suaminya percaya kepadanya Suaminya tidak akan kekurangan Keuntungan Ia berbuat baik kepada suaminya Dan tidak berbuat jahat Sepanjang umurnya Ia mencari bulu domba Dan rami Dan senang bekerja Dengan tangannya Ia serupa kapal-kapal saudagar Dari jauh Ia mendatangkan makanannya Ia bangun Kalau masih malam Lalu menyediakan makanan Untuk seisi rumahnya Dan membagi-bagikan tugas Kepada pelayan-pelayannya Perempuan Ia membeli sebuah ladang Yang diingininya Dan dari hasil tangannya Kebun anggur ditanaminya Ia mengikat pinggangnya Dengan kekuatan Ia menguatkan Lengannya Ia tahu Bahwa pendapatannya Menguntungkan Pada malam hari Pelitanya tidak padam Tangannya ditaruhnya Pada jentera Jari-jarinya Memegang pemintang Ia memberikan tangannya Kepada yang tertindas Mengulurkan tangannya Kepada yang miskin Ia tidak takut Pada salju Untuk seisi rumahnya Karena seluruh Isi rumahnya Berpakaian Rangkap Ia membuat Bagi dirinya Permadhani Lenan halus Dan kain ungu Pakainya Suaminya dikenal Di pintu gerbang Kalau ia duduk Bersama-sama Para tua-tua negeri Ia membuat Pakaian Dari lenan Dan menjualnya Ia menyerahkan Ikat pinggang Kepada pedagang Pakaiannya Adalah kekuatan Dan kemuliaan Ia tertawa Tentang hari depan Ia membuka Mulutnya Dengan hikmat Pengajarannya Yang lemah-lembut Ada di lidahnya Ia mengawasi Segala perbuatan Rumah tangganya Makanan Kemalasan Tidak dimakannya Anak-anaknya Bangun Dan menyebutnya Berbahagia Pula suaminya Memuji dia Banyak wanita Telah berbuat baik Tetapi Kau melebihi Mereka semua Kemolekan Adalah bohong Dan Kecantikan Adalah sia-sia Tetapi Istri yang Takut akan Tuhan Dipuji-puji Berilah Kepadanya Bagian Dari hasil Tangannya Biarlah Perbuatannya Memuji dia Di pintu-pintu gerbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!